Intro Halo teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas pocoran isu 22 mendatang Kalau begitu, simak saja video berikut Isu 22 ini merupakan transisi dari planet Barajo ke planet Gurlatan Yang merupakan panel arc Boboiboy Galaxy Musim 2 Untuk isu 22 kali ini berjudul Kilat dan Guru Dimana di covernya terdapat penguasa asal elemental ultra yaitu Satriantar Untuk sinopisnya sendiri yaitu Setelah Papato dan tentara robotnya yang berjaya ditewaskan Seluruh planet Barajo merayakan penyatuan antara puak bara dan puak salju Buat julung kalinya keamanan yang dulu sekedar impian Kini bertukar menjadi kenyataan Namun, Papato yang berjaya melarikan diri bersama logam kemilau Perlu di jejak sebelum sesuatu yang lebih buruk berlaku Dan Feng menemui satu petunjuk yang bakal membawa superhero bumi kita ke sebuah planet dengan pergolakan cuaca yang ekstrip Nah memang setelah isu 21 berakhir, kedua puak tersebut memutuskan untuk berdamai Seluruh penduduknya akan saling bersatu Nah apakah dijelaskan alasan kuat untuk berdamai tersebut? Seperti asal-usul pendahulu mereka yang tumbang kedua-duanya dalam pertarungan melawan retaka Jadi semoga saja Feng dan Rokta Rokka ini bisa jadi memberikan alasan untuk mereka berdamai Dengan apa yang mereka temukan Lalu, asal kuasa elemental Bowie tersebut semoga juga dijelaskan di isu kali ini Semoga Bobo Bowie bisa diberikan petunjuk untuk menguasai tahap 3 Nova dan Blizzard suatu saat nanti Apalagi ia hampir bisa menguasai kuasa tersebut Tetapi, itu pun dengan cara yang buruk Yaitu menyerap kuasa planet tersebut Nah setelah Papato kabur di isu kemarin Sepertinya Feng berhasil melacak Papato ini akan kemana? Dimana sepertinya ia akan ke planet Gurulatan Nah memang, di sneak peek Feng menyuruh seseorang untuk menyiasatkan keberadaan Papato di sana Dimana, seseorang tersebut adalah Kapten Kaizo Yang dimana memang cocok sekali dia untuk melakukan sebagai penyamaran Tapi, memang belum tahu pasti apakah dengan kawan robot Piratenya atau tidak Nah, dia juga sebelumnya ke planet Gurulatan bersama Feng Dimana, kala itu melacak retakar Sesampainya di sana, ia sudah melihat Laskar Guruhan yang tumbang Nah, di isu kali ini Kapten Kaizo akan menggunakan topeng jingganya kembali Tetapi, belum tahu pasti akan melawan siapa di sana Juga, Boboie dan kawan-kawan sepertinya akan menyusul ke planet Gurulatan juga Nah, memang sepertinya Satriantar ini masih hidup Tetapi, memang belum tahu pasti ia kemana pada saat serangan retaka waktu itu Nah, musim 2 ini ketika dibahas arcnya Penguasa elemental perempuan lah yang masih hidup Sedangkan laki-lakinya sudah tewas Dan itu pun kuasanya merupakan elemental Beliung dan Voltra Perupakan pasangan elemental milik Boboiboy Nah, apakah Satriantar akan mengajarkan kuasa elemental Voltra kepada Boboiboy Atau akan mengambil kuasa elementalnya kembali Jadi, itu tadi mengenai pembahasan bocoran isu 22 kali ini Jumpa lagi di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax